Yang paling baru adalah Rakernas PDIP kemarin. Hari ini juga Mas Ahaye Ketum Demokrat ketemu lagi dengan Ketum Nasdem Pak Surya Paolo. Tapi saya ke Rakernas PDIP kemarin. Alih-alih mendengar alih-alih yang menjadi fokus pidato Bumega, tapi juga yang menjadi fokus mereka yang terus mengamati sosial media itu adalah ketika Bumega bersama Pak Jokowi dalam satu ruangan, itu juga bisa tersebar dengan sangat luas karena Mbak Puan nge-vlog disitu. Yang menjadi sorotan mereka adalah ini Pak Jokowi duduk kayak lagi istilahnya sedang diperiksa oleh guru Budi Pekerti. Gimana? Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa benar seolah-olah sesuatu yang seperti itu lagi diperiksa? Pertama saya luruskan dulu Mbak Rosi, saya bukan DPP, karena DPP di kita itu hanya 27 dan itu ideologis. Tapi salah satu badan di DPP. Kita anggap ini doa kalau gitu. Ya amin, saya kita aminkan. Jadi yang pertama begini, jadi ruang kerja Ibu Megai itu ada tiga. Satu ruang kerja pribadi, tempat pertemuan itu. Yang kedua ada ruang tamu, yang ketiga ada ruang rapat. Jadi ketika Bapak Presiden turun dari mobil dijemput oleh Sekjen Pasto dan Mas Prananda Prabowo, itu jalan beliau dibawa ke ruang tamu. Ya, dibawa ke ruang tamu. Holding room lah ceritanya itu ya, sebagai holding room biasanya kan. Ya, holding room ya, ruang tamu. Nah seperti rumah-ruang tamu orang kebanyakan, seperti rumah juga biasa ya, hanya ada sofa. Lalu Presiden nanya, Ibu mana? Ibu kan masih istirahat di dalam ruang pribadinya. Itu tempat yang kemudian tempat nge-flok. Dan memang di kursi itu tidak ada, di depan meja Ibu itu biasanya tidak ada kursi. Jadi Bapak Presiden sendiri yang narik kursi dari dekat dinding ya, ke depan Ibu. Yang di tempat duduk, yang duduk kemudian Bapak, apa namanya, Mas Prananda dan Mbak Puan. Itu ada tiga kursi. Pak Presiden tarik ke depan Ibu Mega. Gitu, jadi setelah Pak Presiden datang, duduk, yang lain nunggu di luar. Karena tidak enak, karena memang ruang pribadi Ibu itu ruang kerja, yang masuk ke situ hanya yang dipanggil oleh Ibu. Ya, karena itu memang khusus ruang kerja beliau. Jadi, bendara partai, bendara umum Pak Oli Dondokambe bahkan tidak berani masuk. Bahkan Pak Pramoro Anung tidak berani masuk. Tapi akhirnya dipanggil oleh Pak Presiden. Makanya kemudian mereka duduk di ujung, ya, dekat sofa gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Jadi, tidak memilih duduk di ruang tamu yang bersofa, tapi lebih mau bersama Bu Mega di ruang kerjanya. Ketika Presiden masuk, melihat belum ada Ibu. Pak Presiden nanya, Ibu di mana, lo lagi di ruang kerja. Pak Presiden langsung datang, masuk, menyapa Ibu. Lalu, menarik kursi, duduk di depan Ibu. Gitu loh. Karena memang tidak disiapkan untuk beliau datang ke ruang kerja pribadi Ibu. Apa namanya, orang kan selalu begitu ya. Karena tidak tahu cerita yang utuhnya. Apalagi ini memang zamannya sosial media. Jadi, bahkan banyak pidato. Jangankan hanya momen kecil itu. Banyak pidato Ibu sekarang yang kemudian dipenggal-penggal menjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Saya kira kita harus terbiasa dengan itu. Karena orang kita ini kan kreatif banget kalau soal-soal yang begitu. Ya, kalau begitu karena Anda mengatakan ini, saya mau klarifikasi. Bagaimana sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Ibu Mega konteks soal orang Papua misalnya. Karena itu kan kemudian dianggap rasis. Apa konteks sebenarnya? Makanya kalau mau bicara konteks, harus didengar utuh pidato Ibu Mega dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, Ibu itu bicara soal pangan. Soal desa. Soal kedaulatan apa namanya, kedaulatan pangan kita. Ya, menghadapi krisis. Lalu tentang bagaimana sehat, stunting. Makanya Ibu ada ngomong soal misalnya, ya kalau pilih jangan yang kayak ini kira-kira gitu kan. Atau yang badannya tinggi lah biar sehat gitu loh. Lalu ini perkawinan campur misalnya gitu. Dan pada saat itu kan kebetulan ada Pak WMP di situ. Kalau saya sama dia ini udah kayak kopi susu kira-kira gitu kan. Omongan Ibu gitu. Maksudnya adalah dengan Pak WMP bercanda gitu ya. Jadi bukan menyinggung ras atau apa. Tapi kan kemudian dipenggal oleh sekelompok orang yang memang punya tujuan untuk itu. Jadi seolah-olah itu rasis. Padahal kan tidak gitu loh. Jadi keseluruhan penggalan apa namanya pidato itu harus dilihat. Dan itu ada di Youtube saya kira. Kalau orang mau mencari tahu kebenaran gitu. Tapi kalau mau mencari keonaran ya mau bilang apa silahkan saja. Oke, Bu Burhan. Dari pidato Ibu Mega kemarin menurut Anda pesan apa yang tersirat kuat? Nah kalau kita lihat ada dua pernyataan utama Ibu Mega dalam Rakernas. Diluar dari persoalan teknis terkait dengan desa dan pangan dan lain sebagainya. Dua hal tersebut yang pertama adalah terkait dengan peringatan keras kepada kader agar tidak ada yang bermanuver dua kaki atau tiga kaki. Dan Ibu Mega mengatakan secara terbuka, secara eksplisit kader yang bermanuver dua kaki, tiga kaki. Keluar. Kalau tidak mau keluar dengan kesadaran sendiri. Nah pernyataan ini memang secara normatif ditujukan kepada seluruh kader. Tetapi kalau kita bicara konteks, kan dalam politik kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan. Tapi apa yang tidak dikatakan juga penting. Jadi bukan hanya apa yang tersurat tapi juga apa yang tersirat. Bukan hanya teks tapi juga konteks.